Ya pemirsa pihak kepolisian Polda Kalimantan Selatan belum mendapatkan kepastian penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan bangunan Biro SDM. Namun berkas dokumen calon anggota dipastikan aman tidak ikut terbakar. Pasca kebakaran yang menghanguskan ruangan Biro SDM Polda Kalimantan Selatan pada Rabu malam lalu, pihak kepolisian setempat belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Namun dari hasil penyelidikan sementara, api diduga muncul pertama kali dari atap plafon gedung lantai 2. Meski melahap ruangan administrasi internal, berkas dokumen penerimaan calon polisi dipastikan aman tanpa ikut terbakar. Hanya saja sejumlah barang elektronik mengalami rusak akibat terkena semprotan air saat pemadaman. Kerugian sementara yang diterita oleh Biro SDM adalah peralatan kantor atau alat elektronik yang terjatuh dari tadi yang saya sampaikan pelakon tersebut dan terkena jipratan air pemadaman kebakaran. Untuk administrasi dokumen-dokumen, dalam keadaan aman tidak ada masalah, tidak ada yang hilang atau kena kebakaran. Jadi semuanya aman, tidak ada masalah, sehingga kegiatan pelayanan baik ke dalam, untuk teman-teman ini maupun keluar, dengan adanya rekrutmen-rekrutmen ini masih bisa berjalan dengan baik. Penyelidikan masih terus dilakukan sembari menunggu tim laboratorium forensik dari Polda, Jawa Timur. Dari Banjarmasin, Suhardian AINUS melaporkan. Selamat menikmati.